Prakontra pemutaran film G30 SPKI mendapat tanggapan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Yohana Yambise di sela-sela acara kunjungan kerjanya di salah satu SMP Negeri di Jember Jumat Siang. Film G30 SPKI memiliki nilai sejarah yang harus diketahui generasi muda. Namun demikian menurut Yohana Yambise, pemutaran film G30 SPKI tidak layak ditontonkan untuk anak-anak karena di dalamnya terdapat konten adegan kekerasan dan kekejaman. Karena itu Yohana Yambise menghimbau para orang tua untuk mendampingi putra-putrinya ketika menyaksikan pemutaran film G30 SPKI yang berisi sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia di zaman Orde Lama. Artinya tidak dianjurkan anak-anak untuk menurut film ini apa bagaimana? Ya kalau berhubungan dengan mata pelajaran di sekolah saya pikir bisa itu nanti bisa dituntung oleh gurunya ataupun orang-orang tua karena G30 SPKI ini termasuk dalam sejarah kita di Indonesia yang saya pikir tidak pernah kita lupakan itu. Sebelumnya sejak tahun 1989 pemutaran film G30 SPKI dihentikan karena banyak yang menilai film tersebut tidak sesuai fakta, banyak menguntungkan Orde Baru. Namun tahun ini film G30 SPKI kembali diputar ulang setelah Panglima TNI Gatot Nurmantio menginstruksikan jajarannya untuk menonton film tersebut. Hal ini juga sempat menjadi perhatian bagi siswa-siswi December. Salah satunya Ataya Triselda, dirinya sangat bangga sekolahnya didatangi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Masalah film G30 SPKI, dirinya menilai jika ada konten kekerasan di film tersebut anak-anak tidak patut menonton film tersebut karena nantinya khawatir akan meniru perbuatan tersebut. Pasti akan ada pengaruh untuk kita sebagai pembelajaran pada film G30 SPKI tersebut. Untuk tidak melakukan kekerasan dan untuk melihat hak dan martabat dari setiap orang itu sama. Kunjungan kerja Menteri PP dan PA Yohana Yambisya di Kabupaten Jember dicatolakan selama dua hari. Sabtu besok Menteri PPPA akan menghadiri festival enggrang di Kecamatan Ledokombo. Felikosasi, Jedefe.